Dan Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal Kurang dari Dan karena sakit Jangan harus diomongin juga Tapi gak apa-apa ini Ini gak apa-apa maksudnya dinaikin Gak apa-apa Karena emang gini, kalau ternyata kapan Mbak Yu mati Kabar kepergian Mbak Yu yang tiba-tiba tentu saja semua masyarakat kaget Pasalnya Mbak Yu tidak pernah dikabarkan sakit Peramal kondang itu meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 Juli kemarin Tidak hanya meramal nasib dan kematian orang lain Mendiang paranormal Mbak Yu juga sudah meramalkan kematiannya sendiri Sejak tahun 2020 lalu Ia sudah membongkar kapan dirinya akan meninggal Hal tersebut diungkapkan oleh mendiang Mbak Yu lewat tayangan Youtube Denny Darko Dalam video yang diunggah pada tanggal 28 Maret tahun 2020 tersebut Mbak Yu memberikan tanggal kapan ia akan berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Namun Denny Darko menyensor waktu yang diungkapkan oleh Mbak Yu tersebut Tetapi Denny tetap membiarkan ucapan Mbak Yu yang menyebut dirinya sendiri akan meninggal dunia karena sakit Denny pun penasaran bagaimana terawangan Mbak Yu pada dirinya sendiri Dengan gamblang, Mbak Yu menjelaskan bahwa ia sudah dua kali mendapatkan pertanda bahwa ia akan meninggal dunia Kalau sampai ramalannya tak jadi kenyataan, maka ia akan bersyukur akan jalan hidupnya Mbak Yu juga menambahkan jika ramalan tidak tepat maka itu semua adalah takdir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal Mbak Yu karena sakit Mbak Jangan Nah harus diomongin juga Tapi gak apa-apa ini Ini gak apa-apa maksudnya dinaikin Gak apa-apa Karena memang gini Kalau ternyata kapan Mbak Yu mati